Hai jadi disini kita bisa lihat ya banyak sekali kutunya kita lihat saya sampai merinding juga sih Oke ya teman-teman semangat siang Hai gimana puasanya hari ini bener-bener lancar ya baik-baik aja kan keadaan kalian semua di sana Saya juga alhamdulillah baik-baik aja dan puasanya alhamdulillah belum ada yang lubang ya jadi lolos semua Hai siang hari ini saya mau ngasih tips buat kalian tentang menghilangkan kutu yang ada di seekor ular ya jadi memang kadang ular kadang kita dapat ular dari liar itu kadang ada kutunya ada juga ular tersebut kena kutu dapat dari makanan dari tikus terutama biasanya tikus red kadang itu ada kutunya juga akhirnya nular ke ular tadi nah kali ini saya bagi tips tentang cara menghilangkan kutu di tubuh si ular mudah dan sangat gampang sekali kok Oke ikutin terus perjalanan saya semangat siang Hai jadi disini kita bisa lihat ya banyak sekali kutunya kita lihat saya sampai merinding juga sih Hai jadi apalagi ini jenis ular albino ya jadi kelihatan banget Hai kutunya Hai kutu ini cara penanganannya gimana Hai ini kayak gini Hai banyak banget kutunya ini Hai kutu ini kadang berasal dari makanan dari khususnya tikus ya red ini ini Hai coba ya bentar ya hai 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 kutunya Hai Hai ini Hai Hai gini Hai melihat banget ya disini Hai Jadi di balik sisinya Sebentar yang Jadi banyak banget ini Nah ini Banyak banget ini Hitam-hitam ini Ini kutu yang ada di Petik Molab Albino Khususnya albino Mudah sekali kelihatan ya Banyak banget kutunya Ini kan Saya ikut gelis ya Banyak sekali kutunya Oke Oke ya Jadi saya siapkan Kontainer Kontainer kosong ya Ini koran Jadi koran ini buat alasnya Alas kontainer tadi Jadi Kita paskan dulu Posisi Korannya Sekalian kira-kira Atau diukur yang Pasti Jadi segini Jadi untuk Menghilangkan kutu Ini ya Ambil Kapur ajaib Ini Kita Kapur ini kita Isikan disini ya Jadi kayak gini Nanti kan buat alasnya Si ular tadi Sudah cukup Jadinya gini ya Jadi Jadi ini udah Ada Kapurnya ya Sudah jadi Gitu aja Jadi alas koran tadi Kita Sama Kapur Smooth Kita paskan Di Kontainer Baru kita tinggal Masukkan Pularnya Sekali Sekali kutunya Nanti Nanti kutunya Nanti Lepas sendiri kok Apa Ini Banyak banget ini Sudah ada kapur Nanti Kepanasan Nanti Hilang sendiri kutunya Sudah mati nanti Kita lihat hasilnya ya Oke ya Semansat pak Itu tadi Cara menghilangkan Kutu Di Repik Saya pakai Kapur ajaib Atau kapur semut Yang Saya oles-oleskan Di Alas Kontainer ini Tadi Jadi gini Nanti saya tunggu Paling enggak Kira-kira Setengah hari Mungkin nanti Sore atau malam Baru saya buka Nanti kutunya Sudah pada Rontok Jatuh semua Di alas tadi Oke gitu aja Saya Anwar Mudah-mudahan bermanfaat Konten saya kali ini Tentang Menghilangkan Kutu Pada Ular retik Oke Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Kritik terutama Saya butuh kritik dari kalian semua Terima kasih Semangat Siang Sub indo by broth3rmax